hai 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 oh dasar mekanika robot ya langsung saja ya langsung kita mulai gede siapnya 123 kita mulai hai 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 Selamat malam Bapak dan Ibu peserta visiti bar 5 yang berbahagia selamat berjumpa kembali dengan kami saya kristina tridewi yang saat ini sebagai host dan ibu nurani sebagai moderator serta bapak aris hanafiyah sebagai presenter yang saat ini akan mempresentasikan tentang mekanika dasar robot yang akan kita gunakan sebagai pembelajaran sepertinya kalau kita melihat dari judul materinya ini sangat menarik, pastilah anak-anak kalau mengenal akan jadi semakin terbaru sehingga akan lebih senang untuk mempelajarinya seperti apa dan bagaimana tentang robot yang kita gunakan yang akan digunakan sebagai pembelajaran ini saya tidak akan berpanjang lebar maka mari kita ikuti presentasi dari bapak aris kami serahkan kepada moderator ibu nurani monggo ku nurani terima kasih terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan kepada saya bu kristin pada malam hari ini diizinkan saya nurani selaku moderator dan presental kita malam hari ini bapak aris hana fiyah serjanan teknik beliau akan menyampaikan materi tentang robot hiksa put untuk pembelajaran di dasar mekanika robot kayaknya materi ini super sangat menarik sekali karena saya juga baru mendengar jadi saya sangat penasaran monggo waktu dan tempat saya persilahkan jempa aris hanaf ya oke selamat malam assalamualaikum salam sejahtera untuk kita semua pada malam hari ini materi yang kami bawakan berkaitan dengan pembuatan robot heksapot untuk materi malam hari ini heksapot moga-moga di atas ini kita tahu bahwa robot itu sedang trend banyak yang kemudian menganggap bahwa ini adalah masa depan kita karena komputer yang semakin gegas kemudian prosesor yang mengecil dan penggunaan internet untuk mengotomatisasi ini dan itu bisa tersambung ke sana kemari maka robot itu jadi menarik dan jadi tantangan yang luar biasa untuk kemudian bisa seandainya bisa itu ya kita ajarkan kepada anak-anak kita pada generasi muda kita agar robot itu jangan jadi sesuatu yang asing sesuatu yang menakutkan gitu pada malam hari ini salah satu jenis robot yang akan kami ulas kami tampilkan adanya robot yang sudah pernah saya buat sendiri bersama dengan anak-anak di sandi-sandi kami di pondok sender salah bahwa robot itu ceritanya begini mengapa latar belakang pembuatan robot ini jadi menarik karena awalnya robot itu identik dengan harga yang sangat mahal kenapa begitu karena memang Indonesia tidak pernah bikin komponen chip-nya itu jadi chip prosesornya itu masih sangat mahal kalau pengalaman kami selama ini membimbing santri untuk kemudian bikin robot prosesor untuk robot itu harganya sudah hampir sekitar Rp800.000 paling murah ya itu mega sedangkan kalau sudah berupa robot yang tracking dan seterusnya seperti Birobotik itu Birobot itu sudah Rp1.500.000 kira-kira begitu itu komponen yang dasar untuk sebagai prosesornya saja belum nanti motornya dan seterusnya sehingga robot itu makasanya susah dan beresiko karena begitu gagal ya harga yang mahal tadi hanya terbuang gitu saja dan memang tidak mudah ini teknologi yang tidak biasa dikuasai orang dan harus kita akui Indonesia sangat tertinggal untuk teknologi yang mati seperti ini namun di balik itu itu ada kesan atau sesuatu yang ingin kita raih yaitu bagaimana kita bisa skill atau meningkatkan skill siswa dengan kegiatan yang tidak biasa yang menantang yang membuat anak-anak itu tertantang untuk kemudian mengeluarkan seluruh kemampuannya agar bisa menguasai dan membuat robot dan berhasil dan kita tahu otomatisasi selalu berkaitan dengan robot-robot canggih itu itu jadi menarik karena itu menjadi teman kita alat bantu yang tidak sekedar harus kita pegang tapi mereka bisa berjalan sendiri itulah hakikatnya robot sesuatu mekanik mesin yang dapat berjalan sendiri setelah kita program contohnya contohnya ini saya pernah punya pengalaman mau beli robot yang lego robot itu harganya 8 juta satu paket itu 8 juta kalau minimal paket minimal saja hanya komponen-komponen dasar itu sekitar 6 juta memang lego robot itu sangat menarik mudah digunakan dan tinggal tancap-tancap begitu ada programnya dan hasilnya sangat luar biasa bagus tapi tadi itu begitu modular dan mudah dikerjakan ternyata harganya sangat mahal kalau kemudian kita cari yang paling murah saja kira-kira seperti apa sih untuk hexaport hexaport adalah jenis robot berkaki 6 ada robot jenis bipedal ada jenis berkaki 4 ada yang pakai roda tapi yang ini agak unik karena dia punya kaki jadi seperti laba-laba yang punya kakinya 6 ya atau 3 pasang itu kalau saya cantumkan disini harganya 149,99 USD berarti kalau dirupiahkan itu ya hampir 2 jutaan hanya untuk kemudian jadi sebuah robot seperti ini itu latar belakang kemudian ketika kalau apa menjadi pembelajaran yang pengen dimasalkan itu menjadi masalah karena harganya mahal maka kemudian terpikir bisa enggak kita buat robot sendiri dengan low budget robot atau robot yang harganya bisa kita ngurahkan gitu lah ya karena yang mau kita cari adalah bagaimana anak-anak bisa belajar dengan serius pertarik antusias dan kemudian bisa men-tackle atau menyelesaikan masalah-masalah dasar berkaitan dengan robot nah dari situ kemudian ada beberapa tipe robot yang saya cari-cari di internet itu ada bipedal robot robot yang berkaki dua jadi berdiri begitu itu ternyata bisa dibuat dengan mudah kelihatannya sulit tapi kalau itu kita rancang sendiri kemudian tahu prinsip dasar mekaniknya bahwa putaran nanti diubah menjadi gerak transrasi naik turun kakinya ke bawah gitu akhirnya jadi robot sederhana yang kalau kemudian dikasih tangan lengan kemudian dikasih tempat permen misalnya maka robot itu tiba-tiba bisa jadi penghantar permen gitu ya laju sana kemudian di sini dasarnya itu oh ternyata bisa kita buat dan layak untuk dipelajari karena ini dasar awal bagaimana kita belajar tentang robot yaitu robot mekanik yang bisa kita berikan pada anak-anak tipe yang kedua yang pernah juga saya buat yaitu drawing board sebetulnya ini robot simple sederhana tapi nantilah ceritanya robotnya suka gambar gitu aja ya tapi gambarnya gambar semacam ada gitu tapi hasilnya tetap saja anak-anak yang buat itu senang karena saya bisa bikin robot robotnya bisa bikin gambar yang gambar bukan saya tapi gambar hasil robot kemudian tidak cuma robotnya yang dipacang gambarnya robot juga dipacang walaupun gambarnya abstrak ada lagi tipe wormboard wormboard itu semacam oh scale gitu ya kalau saya tunjukkan nah ini robot yang seperti ini di aduh sudah oke berikutnya ada yang malam ini yaitu hexapod yang mau saya sedikan dan ada juga beetle bot tapi beetle bot itu semacam robot kepek gitu ya yang jalan kalau kena halang dia akan bergeser pindah belok gitu ya atau kalau nabrat mundur kemudian jalan lagi nah tadi untuk saya sampaikan bahwa bagaimana caranya mengakali agar robot yang kita buat nanti itu bisa murah dan mudah sehingga anak-anak semangat untuk bikin dan kita bisa menyediakan peralatannya akhirnya saya temukan resepnya ternyata cukup dengan motor biasanya kan motor itu komponen yang cukup mahal dalam robot itu bisa kita ambil dari mobil tank mainan mobil tank jadi yang tumbler toy atau mobil yang tidak mudah jatuh jadi kakinya itu nanti kita gerakkan dengan motor yang berupa berasal dari motor mainan tapi ingat motor mainannya harus sangat kuat torsinya torsinya harus kuat karena biasanya kalau kita hanya beli motor dinamo DC itu putranya cepat sekali tapi begitu suruh mengangkat beban yaitu rangka robotnya untuk pembelian buat berjalan itu enggak kuat maka harus dicari motor stepper atau motor lain yang harganya tiba-tiba jadi mahal nah udah kita cari aja tumbler toy atau mobil yang itu kayak robot itu mobil kecil yang jalan-jalan itu itu yang kemudian kita pakai mesinnya kerangkanya atau kakinya tidak usah pakai besi cukup pakai stick ice cream ya jadi ini benar-benar kita buat semudah semurah mungkin dan bisa dicari banyak-banyak mesin ini sasis robotnya atau badannya itu awalnya dulu saya menggunakan misnar jadi penggaris kayu yang 25 cm atau yang 30 cm nanti dipotong cukup dengan itu atau kalau tidak nanti bisa menggunakan bahan lain more baut kemudian dikasih biasan mata gitu ya biar unik lucu gitu menarik cuma satu biasanya yang jadi masalah yaitu ketika harus ngebor maka harus punya bor tangan atau istilah yang biasa dipakai untuk yang biasa membuat rajinan atau itu handmade itu ya handicraft itu adalah tremor cutter gunting dry tang semua ada di sekitar kita lempok atau blugan nah ini ini mobil mainan yang biasa saya beli ya karena murah mudah didapat dan tangguh jadi putaran rodanya itu kuat sekali karena ternyata kalau kita lihat nanti di dalamnya itu ada gear yang bisa membuat memudah mengubah putaran cepat dari dinamo menjadi putaran lambat tapi punya toksi yang lebih kuat bandingkan dengan motor snapper nanti akan sangat mahal harganya sedangkan motor servo juga tidak mudah kita dapatkan cuma ini ya ini ada alat satu itu bor tangan listrik ini saya investasikan sendiri karena biasanya kita tidak punya bor kecil padahal ini sangat berguna ketika kita harus membuat sasisnya kemudian mengopre motor yang ada di dalam mobil tadi itu dipecah dan dibuka dihaluskan dipotong dan setelahnya kita biasa menggunakan bor tangan listrik kalau tertarik ini namanya Dremel gitu bisa dicari di Tokopedia cari yang murah saja yang model hijau seperti ini dari Enchina itu harganya sekitar Rp350.000 itu sudah macam-macam ada perangkatnya yang sekian banyak itu bisa dipakai untuk berbagai macam perlukan untuk motong gerindar lubangi dan setelahnya nah ini saja yang kelihatannya paling mahal dari pembuatan robot tadi jadi kalau dilihat motornya kita pakai tang mainan itu tank sasisnya kita pakai mistar mur baut cari aja di toko elektronika mata koca dan seterusnya itu bisa aksesoris di toko-toko bisa dicari dan Dremel jadi intinya itu saja itu saja kita kemudian bisa membuat desain robot berkaki 6 atau hexapod nah kira-kira desainnya seperti ini jadi ini kalau di ini ada disini ada semacam sumbunya yang kemudian kita lubang ini kakinya yang pertama ini bisa digunakan tadi stick ice cream ini stick ice cream lagi ini stick ice cream ini stick ice cream stick ice cream gitu ya kemudian ini sasisnya yang diikatkan ke badan robotnya kemudian yang di silang ini berarti dimatikan sementara kalau yang bulat ini berarti dia sendi yang hidup sendi yang bisa digerakkan berputar nah desainnya sederhana seperti ini ternyata anak-anak mempelajari bahwa putaran dari motor itu bisa membuat gerakan kaki dari robot berkaki 6 ini menjadi translasi maju seperti kaki yang melangkah cuma biasanya satu yang sebelah sini ini yang masih jadi pemikiran kok harus pakai ini ya biasanya saya awal-awal itu saya coba coba ini dihilangkan jadi ini pertama belum dipasang dulu ketika di konstruksi coba ini dihilangkan jalannya seperti apa ternyata memang gak bisa jalan harus ada ini harus ada angkornya atau jangkarnya ini sehingga nanti bisa jalan jadi cukup dengan stick ice cream untuk kaki kira-kira pasangnya seperti ini dilubangi dengan dipor tadi dan stick ice creamnya biasanya beli yang agak kuat jangan yang kan kalau ke pasar kita dapatkan stick ice cream yang agak murah itu ya itu mudah mudah rusak mudah patah jadi pakai yang agak kuat itu tipsnya itu kalau untuk robot yang ini kemudian kita pasang ini kira-kira konstruksinya seperti ini ada sasisnya kemudian kaki-kakinya juga dihubungkan dengan engsel-engsel nah ini ketika santai-santai kami anak-anak itu sudah membuat jadi murahnya ditaruh disini kemudian diukur dulu desainnya seperti apa kemudian motornya tadi dilepas kerangka tutupnya itu diambil cuma motor dan di dalamnya ada gearnya jadinya disini sebetulnya ada mesinnya disini ya mesinnya ada disini kemudian mesinnya menggerakkan rodanya ini rodanya belum dilepas biasanya saya minta dilepas ini masih belum dilepas jadi ada dua roda ini roda yang depan yang dipakai untuk memutar roda yang belakang mesti dilepas ini belum selesai jadi ketika dibuat nanti hasilnya seperti yang di belakang Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan ngapain kok belajar seperti membuat mainan seperti ini gitu ya awalnya saya memang merasa agak pesimis dengan mestinya robot itu kan ya pakai prosesor lah yang kemudian ada pemrogramannya kemudian ada komponen-komponen elektronikanya itu tapi yakin ternyata kalau kita belajar yang robot model seperti ini itu robot analog itu punya seni sendiri dan anak-anak belajar benar-benar bagaimana mengkonstruksi bagaimana ukurannya bagaimana ngebornya bagaimana membuat lubang yang tidak bergesek karena kalau lubangnya terlalu sempit terus bergesek terus tidak bisa jalan kemudian tanpa ring dengan pakai ring itu beda kemudian ketika konstruksinya ukurannya tidak pas nanti jalannya jadi tidak bagus nah itu membuat mereka berpikir bahwa oh ternyata mekanika robot itu tidak sederhana dan ketika dipelajari jadi sangat unik sangat menarik dan hasilnya ketika sudah jadi dan jalan mereka selalu sangat-sangat antusias dan senang sekali apalagi biasanya saya selalu minta agar robot mereka harus berkarakter maksudnya ya dikasih mata dikasih warna dikasih apalah yang kemudian bisa jadi menarik nah saya contohnya gini ya adiknya yang sudah jadi saya bilangnya ini hexapod tapi anak-anak bilangnya apa robot jangkri nah ya tidak apa-apa asik saja lah namanya juga anak-anak kan robot jangkri oh ya robot jangkri boleh dan hasilnya membuat anak-anak senang antusias dan waktu pekerjaan itu kira-kira ya dari jam pagi itu ya kira-kira jam 10 itu sudah jadi dari pagi jam 10 sudah jadi dan kita tandingkan gitu ya hasilnya unik dan kemudian bisa dipamerkan desain yang lain bisa dibuat seperti ini dimana kaki-kaki robotnya dibuat lebih kuat kemudian pengembangan berikutnya sementara ya akan share berikutnya dokumentasi kasar yang sudah saya buat dulu dokumentasi yang kemudian ini dia, ini inspirasi ini yang menginspirasi saya, terus terang bukan saya idenya yang murni ini dapat dari internet kemudian, oh ternyata mekanisme nya seperti itu jadi, putaran dari mesin diubah untuk membuat rodanya itu menggerakkan kaki-kakinya secara sinkron jadi kaki depan, tengah dan belakang itu punya gerakan yang membuat robotnya bisa jalan ke depan ini adalah awal pertama kali saya mempelajari ini, dan sederhana ini menggunakan kawat saya sedikit bercepat ini angkornya atau jangkarnya yang kita buat ini kira-kira rodanya sama, jadi ukuran ayunannya itu sekitar setengah senti kira-kira itu untuk ide awal pembuatan kemudian saya tampilkan berikutnya ini adalah dokumentasi saya ketika anak-anak membuat jadi di lab kegiatan CIBI ya pedas istimewa bukakan jiwa itu kira-kira seperti itu suasananya jadi mereka berdua mengerjakan sebuah robot kalau ada 10 orang berarti bisa jadi 5 robot langsung terus nanti bisa saling beradu gitu untuk bisa membuat mana yang lebih indah mana yang lebih bagus mana yang lebih oke berikutnya ini saya tampilkan hasil dari hasil yang telah dibuat ini Satriwati SMA robotnya masih orang-orang berhenti gitu ya dan bisa berjalan kalau udah begini nih asik nanti kita bisa bikin semacam lomba gitu ini dokumentasi tahun 2015 ya berarti udah 4 tahun yang lalu kita sudah melakukan CIBI itu hampir tiap tahun ya saya bikin robot seperti ini robot yang bipedal robot yang beetle board dan ini salah satu robot yang biasanya jadi favorit karena pembuatannya yang unik bentuknya yang unik dan asik juga yang ada dibuat sekali lagi jangan takut ketika membuat robot yang penting ide nya saja kemudian bagaimana mereka bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan teknis di sekitar pembuatan robot berikutnya saya sampaikan ini dokumentasi ketika robotnya sudah jadi 4 pasang kakinya jadi yang dari hexapod menjadi octapod gitu ya jadi robotnya bisa dibuat yang tadinya 6 kaki itu tiba-tiba jadi 8 kaki pengembangan berikutnya mestinya tadi itu ya mestinya ini kita bisa tambahkan sensor kita bisa tambahkan aktuator lain untuk bisa membuat gerakan yang yang tidak hanya lurus tapi bisa belok saya sudah buat tapi saya mendokumentasi tidak ada di sini ya motornya 2 jadi ada kanan dan kiri begitu tentunya lebih besar dan hasilnya kita bisa membuat gerakan sisi kanan dan sisi kiri berbeda dengan dikendalikan pakai kabel begitu ternyata kita bisa mengendalikan membelokkan robot jadi robotnya bisa jalan belok kanan belok kiri walaupun tidak sempurna belok cepat gitu ya tapi seperti mainan yang beloknya pelan-pelan tapi asik juga itu dilihat kalau dikendalikan sambil berdiri gitu jalan itu kanan kiri gitu ya kemudian bisa diundur undur maju ah kira-kira begitu tadi pengalaman kami ketika membuat robot dan saya kira begitu dulu terus saya bingung kebalikannya gimana ini terima kasih terima kasih sebentar oke kita kembali silahkan kalau ada pertanyaan kira-kira presentasi saya seperti itu untuk malam hari ini kalau ada yang ditanyakan dipersilahkan itu tadi robotnya terima kasih terima kasih presentasinya bagus sekali sebenarnya saya mau tanya-tanya cuma biar teman-teman lain dulu yang bertanya mungkin dari bapak ibu yang lain ada yang mau ditanyakan terkait dengan robot kita hanya Pak Aris nih Sambil pertanyaan yang datang ya saya sampaikan begini alah bisa karena biasa jadi awalnya bikin dulu yang mudah nanti lama-lama tambah yang menantang tambah sulit kemudian ditambah sensor tambah ini dan itu awal yang mudah ini ini ketika dibuat pertama itu awalnya memang nggak kepikiran alah ngapain juga buat cowok seperti ini tapi begitu sudah jadi itu kita kemudian di kepala kita sudah oh iya ternyata kita bisa begini begitu hasilnya usik akhirnya unik kemudian asik dan kalau nggak pernah dicoba itu memang kita nggak harus punya pemikiran oh ternyata kita bisa ya nah kalau ada yang mau belajar ya maksudnya gimana ya kapan-kapan dibuka kursus gitu ya dibuka kursus tapi biasanya saya anyembing untuk santai-santai disini di SMA Asalang hukum asal itu Soekarjo pak gimana saya diundang ke sana begitu siapa itu dari SMA SMA Asalang SMA Asalang kalau saya tanya boleh nggak boleh-boleh silahkan untuk pembuatan robot ini bisa digunakan untuk anak usia berapa sejatinya itu antusiasnya anak SD pun bisa tidak cuma anak SMA cuma gini anak SD kan tahu mainan seperti ini ya ini kan sebetulnya mainan mereka mainan anak kecil kemudian di dalamnya ada mesinnya seperti ini yang jadi masalah biasanya anak SD itu kalau kabelnya putus kemudian mereka harus solder nah itu yang kita harus siapkan solder berarti solder, tenol dan sebagainya kabelnya itu karena kalau sampai putus berarti kan harus tapi kalau untuk anak SMP SMA biasanya yang pertama yang laki-laki itu kalau umumnya lu putus tanggung jawab ayo di solder caranya begini ya itu bisa kalau anak SD masih jarang-jarang tapi sebetulnya bisa jadi mainan sederhana seperti ini di potong-potong-potong gitu dilepas diambil saja hanya isinya saja ini motornya kemudian disini ada gearnya yang kalau ini kemudian kita buka biasanya kalau anak SMA ini saya minta untuk dibuka gitu kemudian ayo kita pelajari apa di dalamnya ternyata disitu ada roda giginya yang 1 banding 5 1 banding 3 gitu itu nanti sama pelajaran fisika nanti ada yang Omega R gitu ya rotasi yang kemudian memindahkan kecepatan putaran nah ilmunya bisa sampai ke sana jadi begini dasarnya adalah mengoprek mobil-mobilan kalau kemudian diperdalam maka kita bisa menambah disitu adalah elektronikanya keterampilan elektronika lebih dalam lagi nanti sensor berarti ke pengolahan nanti kalau mau dibuat digital berarti nanti pakai mikro prosesor cuma resikonya ya yang SMA itu mestinya sampai ke mikro prosesor resikonya berarti kita harus belikan ya alat yang tadi mikro prosesor itu terakhir saya beli itu 800 ribu Arti Mega yang ini ya atau yang pakai Argonia Uno itu itu bisa 100 juta lebih ya sehingga butuh dana yang besar tapi kalau hanya sekedar ini mengoprek tadi itu anak SD bisa saya yakin bisa tinggal siapkan tadi itu bornya ya kemudian alatnya apa motornya yang ini berarti kita cari di mall yang ada mainannya begitu atau saya biasanya cari di tempat jual mainan di pasar nah itu kadang-kadang jual kalau dulu car free day kadang-kadang ada yang jual tumblernya jatuh-jatuh beli nah gitu dulu dimana saya belikan juga ada yang jualan itu beli dopre untuk macam-macam ya termasuk juga robot yang seperti ini ini juga motornya sama motornya motor menggunakan ini tadi ya jadi motor yang murah ada dimana-mana tidak perlu takut kalau rusak karena kalau rusak resikonya biasa lah ya belajar memang kadang-kadang dengan merusak itu kita harus dipaham tapi kalau resikonya kan kecil kalau hanya untuk mobil mainan seperti ini kemudian saya kira tinggal ketelatenan kita yang mendampingi kemudian kepahaman kita bagaimana mekanisme dari tadi ya putaran rodanya putaran mesinnya diubah menjadi ini ya gerak kakinya saya kira itu anak SD bisa anak SMP bisa anak SMA bisa tinggal nanti levelnya saja gitu silahkan ada pertanyaan yang lain ya terima kasih Pak Arie yang lainnya semoga Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya ada Pak Ian Srianto ada Bu Jeni ada Bu Fatimah halo Assalamualaikum semuanya silahkan kalau ada yang ditanyakan oh iya satu lagi ya alat-alat yang mungkin kayak ini ya ini lem tembak lem tembak itu biasanya panas jadi kalau anak SD berarti harus didampingi ya termasuk yang bor tadi itu mestinya didampingi tidak setan-setan anak SD kemudian cukup cakep untuk bisa mengoperasikan bor listriknya tadi itu itu yang jadi wanti-wanti mungkin terpaksanya kita borkan dulu gitu kemudian mereka baru memasang more bautnya ya tapi justru kalau di level lebih tinggi di SMP atau SMA itu justru malah asiknya disitu karena mereka kemudian wah bisa kita bikin sendiri jadi mereka tidak membuat itu untuk komponen yang sudah jadi tapi komponen ini dari mentah dari stick es krim mereka potong sendiri mentah bor sendiri ukur sendiri mau bentuknya seperti apa kemudian pasang sendiri morenya akhirnya jadi itu ada keasikan sendiri karena benar-benar kreasinya dari nol tidak sekedar kayak robot Lego yang sudah ada kita tinggal merakit enggak ini benar-benar dari dasar untuk bisa dipelajari skill kita sampai taraf yang lebih baik saya kira itu ada yang ditanyakan kembali Pak kalau nggak ada mungkin langsung di kesimpulannya Mawan Pak Arief Pak Arief oke terima kasih Bapak Ibu sudah oh ada yang tanya Pak ini dasar pembuatan robot ini menggunakan ilmu fisika atau elektronik Pak ah gini gini saya dulu ini cerita sedikit ya saya dulu ngajar fisika dan suka dengan teknik fisika ya kuliah saya di teknik fisika jadi robotika itu jadi semacam keinginan saya untuk wah saya pengen sekali muasai tapi tadi tuh begitu elektronikanya tinggi ternyata harganya juga mahal jadi bikin robot itu cuma satu tidak nggak bisa kemudian budgetnya adalah bikin robot 30 biji nggak akan mungkin 30 nggak bisa ya gitu ya maka kasihkan untuk membuat itu jadi eksklusif sekali itu yang kemudian terpikir saya yang gimana DIY ya do it yourself bikin sendirilah itulah yang kemudian cari-cari akhirnya jadi jauh lebih kurang dan tadi skillnya prakarya pun juga masuk handmade ya handicraft keterampilan skill motorik kasar maupun halus karena kasarnya itu karena kita berhadapan dengan alat-alat yang keras ya misalnya kalau nanti dengan kita gunakan kayu yang keras itu butuh kekuatan tapi juga harus butuh ketelitian karena kalau dalam artian posisinya tidak tepat seperti yang kita desain itu hasilnya nanti robotnya jadi tidak bagus gitu kemudian jalannya jadi tidak lurus nah itu yang kemudian kita nilai biasanya ini robotnya kenapa kok miring-miring ini robotnya kenapa kok berhenti di tengah jalan ini kenapa kok lambat ini kenapa kok nah ini kemudian didiskusikan kenapa robot yang satu bisa sukses berjalan dengan bagus yang satunya kok rendet-rendet berhenti-berhenti kenapa yang satunya sukses jadi dengan tampilan yang menarik kemudian kita bilang ini robot yang patut dicontoh sementara yang lainnya robotmu kok gak menarik ini gak ada apa-apanya atau hanya sekedar jalan nah disitulah seni juga masuk jadi akhirnya kita belajar skill seninya juga kemudian bagaimana memecahkan masalah sementara kalau mau diperdalam elektronikanya juga boleh di SMA ada controller misalnya dipelajari juga boleh kemudian pakai tentunya kalau udah mikrocontroller nanti beda cerita ya tadi harganya yang perlu dipertimbangkan saya kira itu ya Pak ini ada lagi silahkan silahkan saya tanya testing gak ini testing gak untuk penggunaan robotnya Pak? gini tergantung ya maksudnya begini kalau alat-alat yang tadi Dremel tadi itu yang board itu itu memang ketika pertama kali mau menggunakan anak-anak harus kita bilang dulu bahwa ini alat yang bisa melukai ya berarti megangnya harus benar berarti tidak boleh untuk main-main karena kadang-kadang memang namanya anak-anak ya terus dimain-mainkan gitu wah itu gawat sekali itu mesti larangan keras ini alat-alat yang bisa melukai karena memang ujungnya itu bor ya bor yang tajam kemudian bagaimana melepas bornya mengganti bornya itu juga harus kita ajarkan ketika menggunakan alatnya itu jadi memang penggunaan alat terutama untuk yang Dremel tadi itu itu ada sesi sendiri untuk memberikan penjelasan tentang keamanannya misalnya kecepatan putarannya diatur bagaimana melepasnya bagaimana arahnya kemudian cara pegangnya dan bagaimana listriknya harus ditanjepkan dan seluruhnya itu itu jadi petunjuk awal dulu sebelum mereka mengerjakan karena memang kadang-kadang ya anak-anak itu terus sembarang terus apa-apa maunya dibor gitu ya bawa buku-bukunya terus dibor juga wah asik bukunya dilubangi apalagi dilubangi sepatu temen mau dilubangi jangan ya itulah yang curiosity atau rasa ingin tahu anak-anak yang harus kita ya kita didik namanya juga kita sebagai pendidik ya memberikan akhlak bahwa tidak sekedar terampil tapi juga cara penggunaannya yang yang baik yang benar yang aman saya kira itu ada lagi yang ditanyakan silahkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini bu Mustafa itu dari field house tetanggaan kalau lepar batu dari asalan sampai ya tapi ya jangan lepar batu leparnya kue aja bukak ada yang mau ditanyakan eh sedikit ini ini material yang biasa saya pakai untuk sasisnya robot ini ini biasa untuk awning jadi ini dipotongnya mudah pakai gunting saja bisa seakan gunting yang kuat itu bisa dipotong bisa dibentuk untuk sasisnya kalau tidak dapat apa kayunya kita pakai yang ini ini udah lumayan kuat kemudian di dalamnya ini kan ada rongga kalau misalnya ada robotnya kurang kuat gitu rongganya bisa dimasuki dengan tusuk sate gitu ya biar lebih kuat jadi ini biasanya pakai untuk kalau menggunakan kardus itu biasanya tidak kuat kalau menggunakan kayu kita kesulitan motongnya harus pakai gergaji ya boleh saja kalau memang mau dibuat dengan kayu berarti siap-siap dengan gergaji atau dremelnya tadi ujungnya diganti dengan ring yang bulat itu untuk memotong kayu saya pernah coba tapi rasanya kurang efektif karena kita jadi terlalu tenis banget menguruskan kayunya ini mending gini aja yang lebih mudah dipotong itu ya saya kira itu ada lagi yang ditanyakan oke terima kasih Pak Aris mungkin cukup bisa disimpulkan singkatnya ini manfaat untuk anak-anak dan orang tua apa kemudian potensi bahaya serta kemanfaat bermanfaat untuk di era industri for zero ini apa nanti kedepannya terkait dengan pembelajaran robot ini oke oke terima kasih dari hasil pengalaman saya saya bisa simpulkan bahwa robot ini memang masih asing bagi kita anak-anak perlu sekali untuk sejak awal sejak dini itu dikenalkan bahwa robot itu bukan sesuatu yang sulit robot itu bisa kita buat tentunya dengan kita bimbing dengan desain yang baik kemudian alat-alat yang kita cukupi waktu yang cukup juga untuk mereka bereksperimen karena kalau hanya pengetahuan tech book saja mereka tahu robot itu jenis ini analog digital kemudian motornya ini dan itu cara kerjanya begini begitu tapi mereka tidak pernah pegang dan membuatnya itu sangat berbeda skill mereka hanya di pengetahuan tapi taktis tangan mereka itu skillnya kurang terlatih untuk bisa membuat sendiri produk yang mereka kemudian merasa miliki dan jadi produk yang ya seolah-olah ini hasil karya saya itu sangat penting untuk pembelajaran kita untuk anak-anak dan tentunya dibarengi dengan begitu kita juga sisipkan bahwa ada unsur seni yang bisa kita tambahkan ya kemudian ada unsur keamanan atau kehati-hatian ya safety karena alat-alatnya juga cukup tajam atau keras ya dan yang berikutnya sebetulnya sebetulnya pengembangannya sangat-sangat luar biasa misalnya saja hasil dari robot itu kemudian di film gitu ya itu jadi semacam top motion gitu ya film dokumentasi yang animasi gitu ya robot jalan-jalan kemudian nanti bisa bicara kemudian setelahnya diduping ya tapi jadi bagus karena buatan sendiri jadi bukan Lego yang sudah ada kemudian kita animasi tapi robot yang kita buat sendiri desain kita ciptakan sendiri dan apalah aksesoris yang mau kita tambahkan disitu sesuaikan dengan imajinasi anak-anak itu sehingga kreativitas mereka bisa terasa dan seni mereka bisa meningkat karena untuk kreativitas dan seni ini enggak ada cara lain kecuali mereka praktek tidak bisa hanya sekedar baca buku kemudian tanpa praktek mereka akan berani menciptakan alat-alat yang canggih itu saya kira malam ini itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf kalau nanti apa dalam kata-kata saya penyampaian saya penyampaian kekurangan mesinnya saya harus ngasih contohnya di depan robotnya itu disimpan di lantai atas di kasa dan yang bawa kunci saya lupa ternyata persediaan robot saya sudah enggak ada karena sudah dipamerkan saya kira ini terima kasih saya kembali kepada moderator inovasi pak atas presentasinya semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa memberikan wacana baru buat guru-guru bisa mencontoh apa yang sudah dikembangkan oleh pak arif demikian tadi presentasi dari pak arif selanjutnya saya kembalikan pada resep selamat menikmati